Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wawaratatu Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa salim azmain Alhamdulillah kami dari Yayasan Rubatullahairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sadaw Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatullahairat Madrasa Al-Hulia Yang sementara dibangun Gedung lantai 3 Kita sangat membutuhkan dana infat dan sodokat Dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu Bagi yang mau berinfat Untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren Bisa ditransfer di rekening Bank Seria Indonesia Atas nama Yayasan Rubatullahairat Nomor rekening 72 356 39 526 Terima kasih Bahasanya Sebelum tiba Ratu Balgis menemui Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Telah mendatangkan Sehingga sana Ratu Balgis Di tempat beliau Sebagaimana yang pernah diterangkan di pertemuan yang lalu Sebagai bentuk mu'azizat Sehingga sananya dari Yaman pindah ke Palestine Dalam waktu yang singkat Dan ini juga bisa diterangkan dengan teori fisika Perpindahan satu benda Dari satu tempat ke tempat yang lain Dalam waktu yang singkat Untuk kalangan para Nabi Disebut dengan mu'azizat Nah berkaitan dengan mu'azizat Di antaranya mu'azizat Yang ditunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Sulaiman Dengan memindahkan satu singkat sana Ke singkat sana yang Ketempat yang lain Ada yang mengatakan itu Karamah dari seorang wali Asif bin Barkhaya Namun ada juga menyatakan Itu bagian dari Mu'azizat Nabi Allah Sulaiman Mu'azizat Sebagai mana yang dikatakan Allah memutus para Rasul Semuanya diberikan mu'azizat Mu'azizat artinya Melemahkan Bagi orang-orang yang kontras Dengan para Ambiya dan para Rasul Mereka akan dilemahkan Dengan mu'azizat Khawarikul Adah Yang disebut dengan Khawarikul Adah Hal-hal yang di luar Adat kebiasaan Atau yang disebut dengan Hal-hal yang luar biasa Yang tidak umum Para ulama mengatakan Semua para Rasul diberikan mu'azizat Dan mu'azizat itu Hukumnya wajib ditampilkan Wajib ditunjukkan Di hadapan manusia Untuk memperkuat kebenaran Kenabian mereka Atau kerasulan mereka Jadi hukumnya Zohiratinil halki Harus ditampilkan Ditunjukkan di hadapan makhluk Wa bil mu'azizati Ku'iyidu Takar rumah Mu'azizat-mu'azizat Yang Allah berikan Kepada para Ambiya Dan para Rasul Itu sebagai penguat Atas kenabian mereka Atas kerasulan mereka Takar rumah Sebagai bentuk penghormatan Kepada mereka Nah ulama nanti membagi Ada mu'azizat yang disebut Al-mu'azizatu al-hissiyah Yaitu mu'azizat kongrit Sesuatu yang nampak Seperti mu'azizatnya Nabi Ibrahim Ketika dilemparkan ke dalam api Api tidak bisa membakarnya Mu'azizat Hissiyah disaksikan oleh manusia Mu'azizatnya Nabi Daud Bisa melunakkan besi Mu'azizat hissiah disaksikan manusia Bisa dilihat oleh manusia Mu'azizat Nabi Sulaiman Bisa menggunakan angin Sebagai kendaraan Bisa memahami bahasa hewan Itu mu'azizat hissiah Mu'azizat hissiah Nabi Musa Bisa membelah lautan Tongkat beliau berubah menjadi ular Mu'azizat hissiah disaksikan oleh manusia Mu'azizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati Orang yang sudah mati dihidupkan kembali Bi'ifnillah Dengan izin Allah Orang yang buta disembuhkan Sekali sentuh dengan tangannya Sembuh Yang penyakit kusta juga sembuh Dengan sentuhan tangannya Itu semuanya disebut mu'azizat hissiah Mu'azizat yang konkret Yang bisa dilihat oleh manusia Bisa dirasakan secara langsung oleh manusia Begitu juga Nabi kita Muhammad S.A.W Ya, in syikha kul khamar Mu'azizat beliau bisa membelah bulan Dari tangan beliau keluar air Kayu dipegang oleh beliau dalam satu peperangan Satu sahabat Ketika berperang pedangnya patah Kemudian menghampiri Nabi S.A.W Nabi lihat pedangnya sudah patah Nabi ambil kayu Ini, ambil ini kayu Kata Nabi Ketika diambil itu kayu Berubah jadi pedang Alhamu'azizat Nabi Muhammad S.A.W Ada satu sahabat Matanya terkena Pedang musuh Atau panahnya musuh Sehingga lepas matanya Biji matanya lepas Menghampiri Nabi S.A.W Sambil membawa biji mata itu Di hadapan Nabi Kemudian Nabi Mengembalikan Biji mata itu di tempat semula Dan Nabi mengusap Maka matanya kembali Seperti semula Seakan-akan tidak terjadi apa-apa Bahkan penglihatannya jauh Lebih baik, lebih bagus Dibanding sebelumnya Itu mu'zizat Nabi kita Muhammad S.A.W Ini disebut Al-mu'zizat Al-hissiyah Mu'zizat yang bisa disaksikan Oleh manusia Dan Nisbah Atau jumlah terbesar Mu'zizat-mu'zizat Hissiyah itu Itu adalah dimiliki oleh Nabi kita Muhammad S.A.W Ya Ibn Taymiyah Sheikh Ibn Taymiyah Bahkan menyatakan Mu'zizat Nabi itu Lebih dari Dua ribu mu'zizat Lebih dari dua ribu Mu'zizat Ada jenis kedua Namanya Al-mu'zizatul Al-ma'nawiya Mu'zizat ma'nawi Al-mu'zizatul ma'nawiya ini Hanya dimiliki oleh Nabi S.A.W Iaitu Al-Quran Selain Dari Nabi Muhammad S.A.W Dari kalangan Para Ambiya Dari kalangan Para Rasul Semua mu'zizat mereka Sudah berakhir Di zamannya Mereka meninggal dunia Selesai Itu karena Mu'zizatnya Jenis Al-Hissiya Tapi Mu'zizat ma'nawiya Itu hanya Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad S.A.W Yaitu Terjaganya Kitab Suci Al-Quran Sejak Jaman Nabi Muhammad Hingga saat ini Masih asli Itu Mu'zizat ma'nawiya Syariat Nabi Masih terjaga Tidak ada Yang dirubah Sejak Jaman beliau Hingga saat ini Keaslian Ilmu Yang diwariskan oleh Nabi Tetap terjaga Dari generasi Ke generasi Hingga saat ini Nah ini Khususnya Mu'zizat ma'nawiya Itu Allah berikan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Wa mu'zizatuhu Kafirah Burar Minha Kalamullahi Mu'zazul Bashar Ya dalam kitab Jawaharatul Tawheed Karya Sheikh Ibrahim Al-Lakani Itu menyatakan Mu'zizatnya Nabi Itu banyak Sangat banyak Dan diantara Mu'zizat beliau Yang paling terbaik Adalah Al-Quran Yang menemahkan Seluruh manusia Mu'zabun Bashar Al-Quran ini Menjadi Mu'zizat Yang sangat Dijaga oleh Allah Gak bisa dirubah Kitab suci yang terdahulu Sudah dirubah Tahrif Tidak asli lagi Tapi ada Jaminan khusus Untuk Al-Quran Tidak akan bisa dirubah Kami turunkan Apakah Mu'zizat Al-Quran itu Yang dimaksud Al-Quran secara utuh Ataukah Bentuk suratnya Ataukah Ayatnya juga Mu'zizat Itu jadi Tidak ada lagi Al-Quran Di alam semesta ini Maka setelah itu Terjadinya hari Kiamat Ada Ulama Ahli Al-Quran Beliau pakar Di bidang Al-Quran Namanya Syekh Abdullah Deras Di salah satu kitab Berjudul An-Nabahul Azim Beliau mengatakan Al-Quran Mu'zizatun Khalidatun Wa'atauhu Mutajaddidun Al-Quran adalah Mu'zizat Yang eksis Panjang zaman Abadi Khalidat Dan penyajiannya Selalu abdir Sesuai dengan Zaman Itu Mu'zizat Al-Quran Fal-Quranul Karim Huwa Al-Mu'zizatu As-Shalihatu Al-Mu'zizatu Al-Khalidatu As-Shalihatu Likuli Zamanin Wa Maqad Maka Al-Quranul Karim Huwa Al-Mu'zizat Ia adalah Mu'zizat Al-Khalidat Yang abadi As-Shalihah Yang selalu cocok Fikuli Zaman Huwa Makan Di setiap zaman Dan di setiap tempat Itu Luar biasa Kitab suci Al-Quran Jadi kalau orang Rajin membaca Al-Quran Ini sedang Masuk ke dalam Wilayah Wilayah Mu'zizatnya Nabi Muhammad Masuk ke Mu'zizat Bahkan Satu ayat Al-Quran Yang kita Pelajari Lebih baik Dari solat Seratus Rakaat Dalam hadis Dalam hadis Satu ayat Al-Quran Lebih baik Bagimu dari Kau Solat Sunnah Seratus Rakaat Karena kita Sedang Belajari Mu'zizat Nah Ulama mengatakan Mu'zizat Al-Quran Seratus Empat pulas Surat Enam ribu Enam puluh Enam puluh Enam puluh Enam puluh Enam ayat Dalam Riwayat Yang mudah Dihafal Enam ribu Enam ratus Enam puluh Enam puluh Enam puluh Enam Ada beberapa Riwayat Secara Untuk Itu Mu'zizat Sebagaimana Yang Allah Firman Di dalam Surat Nal-Nisa Ayat Lapan Dua Afalah Yatadabbarun Al-Quran Walau Kana Min'i Indi Gairillah Lawajadu Fihi Ikhtilaf Kefirah Apakah mereka Tidak mengamati Isi Al-Quran Seandainya Al-Quran itu Bukan berasal Dari Firman Allah Bukan berasal Dari Allah Pasti Mereka Akan Dapati Di dalam Al-Quran Banyak Terjadi Kontradiksi Antara Satu ayat Dengan Ayat yang lain Atau Satu surat Dengan surat Yang lain Ternyata Sudah Dipelajari Oleh Para Ilwah Para Sarjana Muslim 30 Juz Itu Tidak Ada Yang Kontradiksi Dari 114 Surat 6666 Ayat Di dalam Surat Tal-Isra Ayat 88 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Menantah Bangsa Jin Dan Manusia Untuk Bergabung Berkongsi Membuat Kitab suci Yang semisal Al-Quran Seandainya bangsa Manusia dan bangsa jin Semuanya bergabung Dikumpulkan ahli-ahlinya Ahli bahasa Arab Dari bangsa jin Dan bangsa manusia Mereka Berkumpul Bersatu Berkongsi Untuk membuat Kitab suci Yang semisal Al-Quran Kata Allah Ta'ala Mereka tidak akan Mampu mendatangkannya Tidak akan Mampu membuatnya Itu Karena Al-Quran Bukan karya manusia Ya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalamullah Al-munazzal Ala golbi Sayyidina Muhammad S.A.W Ya firman Allah yang Allah berikan Kedalam hati Nabi Muhammad S.A.W Allah letakkan Di dalam hati Nabi Muhammad S.A.W Bahkan Di surat Al-Bagarah Ya Ayat 23 Allah mengatakan Allah mengatakan 137 Satu surat Yang menandingi Surat Satu surat Di dalam Al-Quran Kalian tidak akan Mampu Kata Allah Ini Bahkan Bangsa jin Bangsa jin itu Mengakui Bangsa jin Mengakui Ini bukan sembarangan Al-Quran Kalau kita baca Di mukaddimah Surat jin Gulhu Hiyya ilayya Annahu Istamah Nafarun Bidal jin Faqalu Inna Sami'na Kur'ana Ajaba Yahdi Ilal Rusdi Fa'amanna Bihi Walan Nushrikat Birabbina Ahada Wa Annahu Ta'ala Jaddu Rabbina Mattakhada Sohibat Awala Walala Jadi Bangsa jin Mengakui Ya Diceritakan Sekelompok Bangsa jin Mendengar Bacaan Al-Quran Yang Dibacakan Oleh Rasul S.A.W Semua Yang hadir Pada Waktu itu Dalam Riwayat Dalam Tafsir Sembilan Orang Bangsa Jid Sembilan Bukan Orang Sembilan Jin Jid Bukan Orang Kalau Godiriya Mengingkari Ada Jin Jin Itu Manusia Kata Godiriya Mereka Menafikan Ada Makhluk Selain Manusia Yang Bernama Jin Itu Hakidah Dari Godiriya Atau Mu'tazilah Di Kita Al-Sudna Wal-Jama'ah Kita Meyakini Ada Makhluk Lain Yang Namanya Jin Ada Namanya Manusia Ada Namanya Malaikat Jadi Sekolombok Bangsa Jin Ini Datang Mendengarkan Bacaan Al-Quran Yang Beruntungnya Mereka Ini Bangsa Jin Ini Mendengar Langsung Bacaan Al-Quran Dari Dari Lantas Mereka Mengatakan Fagalu Inna Samia'na Kur'ana Ajaban Sungguhnya Kami Telah Mendengar Bacaan Al-Quran Yang Sangat Luar Biasa Yahdi Bilal Rushd Yang Menuntun Kepada Petunjuk Maka Kami Beriman Dengan Al-Quran Kami Beriman Dengan Rasul Dan Kami Tidak Akan Menyebutuhkan Pencipta Kami Dengan Sesuatu Apapun Jadi Bangsa Jin Bangsa Jin Mengakui Al-Quran Ini Sebagai Mu'zizat Yang Allah Berikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Jadi Dalam Kitab Hashiyah Ad-Dusuki Ala Syarhi Um Ibarahim Itu Yang Ditulis Oleh Syekh Muhammad Bin Ahmad Ad-Dusuki Mengatakan Dari Ayat Tadi Yang Kami Bacakan Tadi Itu Al-Quran Menginformasikan Mu'zizatnya Berupa Al-Quran Secara Untuk Atau Surat Ya Dalam Ayat Yang Lain Sepuluh Surat Dan Paling Minimal Mu'zizat Al-Quran Itu Tiga Ayat Karena Paling Sedikitnya Surat Di dalam Al-Quran Itu Tiga Ayat Yaitu Surat Al-Quran Ya Paling Sedikitnya Jadi Kalau Kurang Dari Tiga Ayat Ayat Dua Ayat Satu Menurut Menyatakan Menyatakan Bahwa Satu Ayat Itu Juga Mu'zizat Di Antaranya Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Pernah Bersabda Ini Diwayat Dinukil Oleh Imam At-Tobari Dalam Tafsir Yang Lahir Tahun 224 Hijri Wafat 310 Hijri Nabi Pernah Bersabda Siapa Yang Menyatakan Satu Ayat Al-Quran Dengan Pikirannya Maka Dia Sudah Mengambil Satu Tempat Duduk Di Dalam Naka Jadi Nabi Menyebutkan Satu Ayat Berarti Satu Ayat Itu Sesuatu Hal Yang Sangat Penting Hingga Disebut Oleh Nabi Satu Ayat Pun Jika Kita Menafsirkan Keliru Itu Sudah Menjadi Satu Dosa Yang Besar Berarti Satu Ayat Ini Termasuk Muzizah Begitu Juga Disebutkan Di Dalam Riwayat Imam Bukhari Yang Lahir Tahun 194 Hijri Wafat 256 Hijri Beliau Bersabda Baligu Anni Walau Ayah Sampaikanlah Dariku Walaupun Satu Ayat Berarti Satu Ayat Ini Muzizah Satu Ayat Ini Penting Di Dalam Riwayat Yang Lain Disebutkan Bagi Para Penghafal Al-Quran Ada Satu Madha Untuk Ulama Penghafal Al-Quran Kalau Sudah Hafal 30 Juz Al-Quran Itu Harus Dijaga Jangan Sampai Lupa Penjagaan Pertama Tidak Boleh Ma'asiat Karena Dengan Ma'asiat Akan Cahaya Atau Al-Quran Itu Akan Hilang Penjagaan Kedua Harus Senantiasa Mengulang Kembali Hafalan Memang Tidak Semua Meyakini Mazhab Ini Tapi Ada Di antara Guru Kami Menggunakan Mazhab Tersebut Jadi Kalau Sudah Menghafal 30 Juz Al-Quran Ini Sudah Masuk Ke Wilayah Menjaga Mu'zizatnya Nabi Muhammad Maka Wajib Dia Menjaga Itu Al-Quran Jangan Sampai Dia Lupa Yang Menyebabkan Lupa Terhadap Hafalan Al-Quran Sebab Ma'asiat Dan Yang 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 Kaslan Malas Mengulang Itu Ada Riwayat Mereka Mereka melebihi satu surat Al-Quran atau ayat, satu ayat Al-Quran yang telah diberikan anugerah kepada seseorang menghafal Al-Quran kemudian dia melupakannya ini yang menjadi rujukan mazhab penghafal Al-Quran yang khususnya memang tidak, tidak jadikan hukum secara umum tapi untuk kalangan khus itu jadi hukum sehingga kalau sudah menghafal Al-Quran 30 juz ada konsekuensi rajin mengulang tidak bermaksiat ahli tahan mengamalkan isi Al-Quran itu yang disebut oleh Imam Haddad penghafal Al-Quran hakiki penghafal Al-Quran yang sesungguhnya kalau hanya sekedar menghafal tapi tidak mengamalkan tidak menjaga kehormatan Al-Quran dia masih tetap mahasiat maka disebut penghafal Al-Quran majasi, kiasan bukan penghafal Al-Quran yang hakiki nah itu terkait dengan mu'zizat Muhammad SAW yang terbesar itu Al-Quran jadi ayat juga termasuk karena Nabi sebut satu ayat di dalam beberapa riwayat itu menjadi satu hal yang sangat istimewa satu ayat jangankan ayat huruf Ba pun itu mu'zizat di kalangan para sufi dikatakan itu di dalam kitab kifayatul atqiyah wa min hajul asfiyah Sayyid Abu Bakar Syato mengatakan Allah menitipkan seluruh ilmu yang ada di dalam Al-Quran dititipkan di dalam huruf Ba huruf Ba yang ada di Bismillahirrahmanirrahim ayy bikan makan wabiyakun mayakun fawujudul awali bi karena huruf Ba selalu bersandar dengan aku Bata Allah dengan sebab aku telah ada apa yang ada dan dengan sebab aku akan ada apa yang akan ada akan terjadi apa yang akan terjadi fawujudul awali bi maka adanya alam semesta bi dengan huruf Ba yang selalu ikut kepada Allah makanya disebut musohabah huruf Ba musohabah yang selalu nyempel dengan lafad Allah Bismillah dengan menyebut nama Allah jadi huruf Ba pun mu'zizat bahkan dari huruf Ba itu ada titik di bawah jadi semua surat di dalam Al-Quran kata Limah Fakhrun Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah maafat 606 Hijriah beliau mengatakan dalam tafsirnya Mafatihul Lugoi semua surat di dalam Al-Quran ilmunya kembali teringkas di dalam suratul Fatih semua surat ilmunya itu saripatinya itu ada di surat Al-Fatihah dan dari surat Fatihah semuanya itu saripati ilmunya teringkas di dalam Bismillahirrahmanirrahim dan dari Bismillahirrahmanirrahim teringkas di dalam huruf Ba dan dari huruf Ba teringkas di bawah titik yang ada di di bawah huruf Ba makanya para wali song menyebut Ba tik Ba dan titik Ba tik Ba huruf Ba tik titik maka Sirina Ali pernah mengatakan ana lukto allati tahtal ba ya ini diriwayatkan oleh Muhyiddin Ibn Arabi Shaykhul Akbar wa Kibritul Ahmar dalam kitab Al-Fatihah Al-Makiyah Sirina Ali mengatakan saya adalah titik yang berada di huruf Ba ya kalau kita belajar sejarah Al-Quran dulunya Al-Quran tidak memiliki titik di masa Rasul Muhammad SAW ya mereka bisa membaca karena itu bahasa bahasa mereka sehari-hari bahasa sahabat bahasa Ahlul Bait Rasul bahasanya Nabi Muhammad SAW sehingga sekalipun tanpa titik mereka bisa membaca Al-Quran jadi Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW harokat tidak ada doma kasru fatha sukun titik pun tidak ada nanti di masa Amir Al-Mu'minin Al-Imam Ali bin Abi Talib ada murid beliau bernama Abu Aswad Ad-Duali beliau diperintahkan oleh Isidin Ali untuk meletakkan titik yang ada di huruf-huruf hijaiya terutama yang ada di dalam Al-Quran maka di tulis huruf ba ada titik satu ta ada titik dua di atas dan seterusnya jadi tidak salah ketika beliau mengatakan dan juga pemahamannya bahwa semua ilmu Al-Quran sebagaimana riwayat Nabi sudah ajarkan seluruhnya kepada Amir Al-Mu'minin Al-Imam Ali bin Abi Talib jadi beliau pemahaman Al-Quran secara mendalam pemahaman Al-Quran dengan bersanat kepada Rasul itu sudah Nabi ijazahkan kepada Al-Imam Ali bin Abi Talib dan itu pengakuan siapa Abdullah bin Abbas yang dikenal sebagai Turjamanul Al-Quran orang yang pakar di bidang Al-Quran beliau mengatakan jami'u ma'abrastu lakum minat tafsir fahuwa min Ali bin Abi Talib semua yang saya ajarkan kepada umat tentang tafsir Al-Quran semuanya saya ambil ilmunya dari Imam Ali bin Abi Talib itu kata siapa yang sudah mendapatkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam Allahumma fakih fid din wa'allimhu ta'wilah fir riwayah wa'allimhul Al-Quran Ya Allah berikanlah faham agama ajarkanlah dia ilmu Al-Quran dan ajarkanlah ta'wil Al-Quran kepadanya itu doa doa Nabi secara khusus kepada Sayyiduna Ibn Abbas wa'allimhul Allahumma ini terkait mu'zizat jadi mu'zizat itu ada dua ada yang kongrit ada yang ma'nawi yang abstrak yang kongrit diberikan kepada semua para ambian sedangkan yang ma'nawi khusus diberikan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam yang ma'nawi banyak tapi diantaranya adalah Al-Quran Al-Quran ini mu'zizatnya bukan hanya eksistensi keberadaan Al-Quran tapi mu'zizat Al-Quran dari sisi apa kosa katanya mu'zizat titiknya mu'zizat ya walaupun itu ditulis setelah kusluknya susunan kalimatnya mu'zizat ya kemudian nahunya mu'zizat sorofnya mu'zizat balagohnya mu'zizat sastranya mu'zizat bayannya mu'zizat ma'aninya mu'zizat badinnya mu'zizat semuanya mu'zizat dari isi Al-Quran Al-Quran maka ditulis satu kitab oleh Imam Al-Bikhoi bahkan antara satu surat dengan surat yang lain satu ayat dengan ayat yang lain punya hubungan korelasi satu dengan lainnya gitu dibuat kitab yang membahas korelasi antara ayat dengan ayat surat dengan surat ini beliau muridnya Imam Al-Bikhoi kemudian pembahasan terkait mu'zizat tersebut dibahas secara khusus oleh para Imam kita diantaranya Al-Imam Al-Bayhaji yang lahir tahun 384 hijriah wafat 458 hijriah juga ditulis oleh Al-Imam Abu Nu'aym Allah yang lahir tahun 330 hijriah lahir 336 hijriah wafat 430 hijriah dengan judul kitab Dala Ilun Nubuah kalau ada kitab judulnya Dala Ilun Nubuah topik utamanya adalah membahas tentang mu'zizat mu'zizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam